caratan kritisnya adalah satu mengenai penguasaan teknis apakah memang fear ini sekarang pengendaliannya sudah dikembalikan ke traffic air control di Cengkareng atau kita masih menempatkan personel Direkturat Jenderal Perhubungan Udara di Canggi kedua kalau memang dikembalikan ke Cengkareng teman-teman di Komisi 1 belum dapat informasi juga dari teman-teman dari Komisi 5 bahwa ada penganggaran untuk hal itu tapi mungkin Mas Tommy bisa memberikan informasi yang clear soal itu kita sih sangat bahagia lah seperti yang dirasakan sama Pak Marskal Capihakim tadi bahwa kita akhirnya bisa mendapatkan hal itu beliau juga sebagai seorang penerbang sering merasakan keanehan-keanehan karena masalah kewenangan itu kan tinggal masalahnya sekarang tentu caratan kritisnya adalah apakah secara teknis apa yang disampaikan oleh Pak Presiden ini menjadi peluang untuk mengembangkan teknologi dan sumber daya manusia katanya sudah wujud atau apa sih roadmap menuju ke sananya itu yang kita tunggu terima kasih kerana menonton! terima kasih kerana menonton! Terima kasih.